Jangan sombong, jangan berlebihan Ingatlah manusia hidup sering lupa Bagaimana kita harus hidup Lebih baik yang prasojo dan sederhana saja Wow, opening yang luar biasa Pak Prato itu tadi tembang yang mengingatkan kita akan sebuah kehidupan Filosofi bahwa kita itu jangan sampai sombong menjadi seseorang Nah Pak, kita mau sapa dulu nih Sobat unboxing yang ada di Youtubenya TVRI Jawa Timur Hai, berjumpa lagi dalam podcast unboxing bersama saya Adinda Putri dan tamu spesial kita kali ini Yaitu HM Suprapto Santoso Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Biasanya akrab di sapa Pak Prato Pak Toto Pak Toto Pak Toto bisa, Pak Prato juga bisa Pak Toto, Pak Prato bisa Jadi panggilannya banyak ya Jadi beliau ini merupakan pelestari budaya Campur Sari, Sendra Tari dan juga Gamelan Serta pembina Sanggar Seni Sinar Baskara Pak, boleh diceritakan gak sih Awal mula bisa mencintai Campur Sari itu seperti apa? Oke Ya Mbak Dinda ya Tentang Campur Sari Memang saya sangat cinta, sangat senang Dan menikmati kesenian Jawa Campur Sari juga, klasik juga, wayang juga dan lain-lain Mungkin telinga saya mulai kecil terbiasa mendengar musik Jawa Oke Jadi sudah ada dalam jiwa, sudah kecil Kebetulan orang tua saya, bapak saya itu dulu Waktu saya kecil itu Kepala desa di Bujo Nugoro Menjadi kepala desa Mempunyai perangkat gamelan Jadi setiap hari telinga saya itu udah dengar musik Jawa Sehingga dari situlah Saya bersul terkesan dan mencintai musik Jawa Apalagi setelah saya menginjak dewasa Sair-sair dalam tembang Jawa itu pitutur-pituturnya Nasihatnya sangat bagus Sehingga saya betul-betul mencintai kesenian Jawa ini Oke Campur Sari yang didirikan bapak Sebesar ini, sanggar ini Awal mulanya seperti apa sih? Bisa sampai 17 tahun berkarya Oh iya Memang Campur Sari kita Sinar Baskara Sebetulnya dari Perusahaan saya namanya kan Baskara Sinar Sakti Group Saya punya grup Campur Sari Sinar Baskara ini Sudah 17 tahun Kerjasama Alhamdulillah selalu dibantu di TVRI Pementasan di TVRI mulai 17 tahun yang lalu Itu namanya Campur Sari Sinar Baskara Kemudian berjalan waktu Saya karena senang dengan musik Jawa juga Saya punya musik karawitan Wayang Kebetulan cucu saya umur 4 tahun sudah bisa andalang 4 tahun sudah andalang Karawitan saya dimimpin oleh istri saya Namanya Baskara Sakti Baskara Sakti Jadi grup musik saya ada dua Yang satu adalah Sinar Baskara Campur Sari Yang kedua adalah Karawitan Klasik Baskara Sakti Oke Kalau tanya mula-mula kenapa Saya kok mendirikan Campur Sari ya Mbak ya Ini Mbak Dinda Saya pencinta dengan musik Campur Sari Atau musik Jawa Atau klasik ya Dulu itu Zaman dulu Itu kalau musik dandut Dandut gak ya Waktu saya muda Itu nyetel dandut aja itu Sungkan Karena dandut tuh Seperti kesenanya orang kampung dulu itu Oke Dandut zaman dulu loh ya Tapi belakangan dandut bisa menasional Bahkan internasional Betul sekali Iya Mbak Semua dandut dimana-mana Jadi dulu itu dandut dianggap musik yang berisik Dan sedikit kampungan Berisik kampung ya Gitu Kalau di masyarakat zaman dulu Begitu gue Campur Sari Campur Sari dulu itu juga Seolah-olah musik yang Punyanya orang kampung orang desa Nah oleh karena itu Karena saya cinta dengan Campur Sari Saya ingin membuat Campur Sari Yang bagus Yang elegan Bisa dinikmati semua golongan Nah kebetulan Karena saya pencinta musik Jawa dan Campur Sari Dulu itu kira-kira 20 tahun yang lalu Itu TVRI itu udah nyiarkan Campur Sari tiap minggu TVRI Jawa Timur setiap minggu Mengadakan acara Campur Sari Gantian yang tampil Dari daerah Malang, Nganjuk, Tulungagung, Tuban Gantian yang tampil setiap minggu Disitu saya melihat bahwasannya Campur Sari ini Tidak elegan Kurang elegan Mbak waktu itu Maaf ya Mbak ya mohon maaf Tidak mengurangi arti daripada TVRI Tapi waktu itu Kasal Campur Sari tampil di TV Saya lihat Nunggu saya Orang tua Mbak Suaranya juga gak bagus ibu-ibu Gembrot lagi Itu nyanyi Artinya packagingnya kurang bagus Begitu saat itu Dengan tampilannya Penyanyinya Penyanyinya Juga pemusiknya Oke Itu seadanya Saya itu mencintai musik Campur Sari Sebelum itu belum ada Campur Sari Saya mulai tahun 70-80 ya Itu Dulu Indonesia itu Sebelum ada Campur Sari Itu ada Keroncong Mbak Keroncong umum ya Nasional Keroncong itu oleh Mbak Waljina Pada bintang Surakarta Pada tahun 80-an 40 tahun yang lalu lah Itu Keroncong Dirubah sedemikian rupa Sehingga menjadi namanya Langgam Jawa Oke Lain Keroncong yang Langgam Jawa Berbeda sedikit Artinya kalau Keroncong Lagunya juga tentunya Dibawah sinar bulan porno Lagu-lagu klasik Iya Tapi dengan adanya Langgam Jawa Banyak lagu-lagu Jawa yang bagus Mbak Manya Jadi itu Mulai tahun 80 Mulai Ada Langgam Jawa Di Surabaya dulu ada Nightclub ya Namanya Sekarang Diskotik ya Zaman dulu gak ada Diskotik Yang ada Nightclub Oke Di Surabaya di Koka Itu di atas ada Nightclub Namanya LCC Oke Di Lantai 2 Ada Langgam Jawanya Mbak Waljina Bintang Surakarta Saya suka disitu Sampai waktu saya married pun Saya mengundang grupnya Bintang Surakarta Untuk waktu saya married Tampil saat itu Nah berjalannya waktu Saya bilang di TVRI tadi Ya Saya ingin membuat Bagaimana Campur Sari itu Bisa dinikmati Semua golongan Oke Seperti dandut gitu Mbak Artinya ingin Merubah Campur Sari Dengan stigma yang kurang Baik dengan tampilannya Menjadi lebih elegan Dan juga modern Ya betul Pak Toto Tapi yang menarik ya Kalau kita berbicara Mengenai musik tradisional Ada dangdut Campur Sari Keroncong Apa yang membuat Campur Sari ini Begitu spesial Dan diterima Terutama masyarakat Jawa Ya Campur Sari itu Ada kira-kira Mulai 20 tahun yang lalu Oke Atau 25 tahun yang lalu Yang Prakasa pertama adalah Mas Mantos Almarhum Dari Gunung Kidul Enggak salah Itu mendirikan Campur Sari Kenapa disebut Campur Sari Karena campur Mbak Jadi antara musik klasik Karawitan Dicampur dengan musik modern Jadi lagu-lagunya Kalau musik klasik Kan susah untuk modern Tapi dengan Campur Sari Bisa klasik Bisa dandut Bisa pop Bisa keroncong Itu Almarhum Mas Mantos yang bikin dulu Itu 20 tahun yang lalu Ya Itu namanya Campur Sari Makanya Setelah saya lihat di TVR itu Menurut saya kurang bagus Saya kebetulan Karena senang dengan Kesenian Jawa Saya sering nongkrong di Elmi Hotel Oh Deketnya Bambu Runci Ya Itu dulu Setiap hari apa itu Ada kelenengan Jawa Setiap sore Saya mendengarkan itu Kebetulan disitu Ada teman saya Mas Warno Itu dari Dulu tamat dari Isi Solo S1 Kesenian Saya bilang Mas Mbak Ayu Mas Nggak ada Campur Sari Senghape Mas Aku naik di TVRI Anulah Penyanyi Senghape-ape Di drop wong ya Senghape-ayu Maling tidak gitu ya Pemusik yang yang bagus-bagus Akhirnya Saya dengan Pak Warno Bersama dengan Teman-teman dari SMKI Sekolah Kesenian Bersama teman dari UNESIA Waktu itu ada Mbak Vita Ada Mas Johan Dengan STKW Mas Sese-masese Tak dirikan Ayo kita dirikan Campur Sari yang bagus Oke Pemusiknya yang banyak Juga dari Isi Solo Sarjana S1 S2 Pemusiknya Penyanyinya Mbak Nguan Sewu Dari mana? Harus cantik dong Karena dilihat orang Selain penampilannya Cantik Suaranya juga Harus bagus Satu paket Pasti Jadi Waktu itu juga Yang masuk Club kita Campur Sari Satu cantik Suaranya yang bagus Karena waktu itu Disini saya belum Mengenal Jawa Timur Saya memanggil Anggota dari Solo Wah jauh-jauh Didatangkan dari Solo Untuk bergabung Di Sanggar ini Ada empat orang Anggota saya dari Solo Sekarang pun masih ikut Nyanyi bersama Baru-barusan juga Di TVRI Bagus Waktu itu Pusik kita Tapi Aliran kita Campur Sari Klasik Penonton bilang Wah Nonton Campur Sari Sinar bar Sekarang Lemes-lemes Katanya gitu Karena klasik Akhirnya Sesuai dengan Permintaan penonton Saya Empat tahun kemudian Saya rekrut Untuk pop Untuk pop Untuk dandut Untuk apa saja Akhirnya Dari anggota Dulu penyanyi saya Hanya delapan orang Saya tambah lima orang Dari Lima orang dari Dari apa Dari Modern Yang bisa pop Bisa dandut Bisa apa saja Maka Campur Sari Sinar Baskara itu Kalau tampil Selalu ada Klasik Dan selalu Ada yang modern Oke Jadi Genrenya Semakin banyak Semakin luas Mengikuti Keinginan pasar Penonton pasar Tapi kalau kita Berbicara mengenai Pasar saat ini Milenial itu Mendominasi sekali Terutama untuk musik Dan saya rasa Tidak hanya di Surabaya Di semua daerah Di Jawa Timur Milenial itu Sangat antusias Dengan musik tradisional Baik itu Dangdut Keroncong Mungkin terutama Campur Sari juga Tapi kalau Pak Toto Melihatnya seperti apa Milenial sekarang ini Saya kira Campur Sari ini Sekarang dari Semua golongan Menyenangi Contohnya Mbak ya Di Jakarta Jakarta kota Nomor kota besar Mbak lihat Kalau lihat di Youtube Lihat itu Terutama Campur Sari Yang dari Gayanya Gaya Sragenan Jawa Tengah Lihat itu Itu tiap hari Itu ada Yang nanggap Campur Sari Di Jakarta itu Dan sekarang juga Campur Sari Sudah dinikmati Semua golongan Contohnya Pak Yudo Bintang 4 Main Pangap sekarang Pang 5 Itu sukanya Nyanyi Campur Sari Campur Sari sih Kalau tampil di TVRI Datanglah dulu Pak Mardianto Gubernur Jawa Tengah Menteri Dalam Negeri Menteri Betul Menteri Dalam Negeri Beliau tampil bersama kita Lagunya bukan lagu Jawa Lagunya Hai Jut Lagu Barat Tapi bisa Dinyati Almarhum Pak Basuki Suderman Sering di TVRI Tampil bersama kita Nyanyinya apa Sewu Kuto Sekarang juga begitu Pak Dudung Mohon maaf Mbak Kasat kita Selalu nyanyi Jowo Senengannya lagu Jowo Campur Sari Jadi Jadi Campur Sari Saya rasa sekarang ini Sudah bisa dinikmati Di semua golongan Saya kira Oke Artinya Sekarang Campur Sari Sudah menjadi bagian Dari kehidupan Masyarakat Terutama Masyarakat Jawa Baik itu dalam Prosesi khusus Mungkin juga Nikahan Acara Spesial Begitu Tapi harapan Terbesar dari Pak Totok Dari dalam hati Selagi saat ini Membangun bisnis yang Begitu besar saat ini Terutama di bidang Campur Sari Apa sih Yang ingin Dikatakan kepada Masyarakat Untuk mencintai Kebudayaan asli Campur Sari Kita sebetulnya Bukan dicintai Orang Jawa saja Lihat di Jakarta Kalau Didi Kepot Nyanyi kemarin Sebelum meninggal Ambiar Ambiar tenan Dan musik saya Bukan di Jawa saja Kita beberapa kali Datang ke Kalimantan Kita nyanyi Di Banjarmasin Kita nyanyi Di Sungai Dano Saya pergi ke Sumatera Anak buat saya Nyanyi di Jambi Kita tampil di Lahat Jadi musik Campur Sari Sudah Di Sumatera Kita datang Ke Kalimantan Kita datang Semua antusias Karena lagu-lagunya Memang Campur Sari Bisa dinikmati Semua golongan Ya contohnya Mas Didi Kempot itu Itu kan lagu Campur Sari Semua menikmati Saya untuk Kesenian itu Ingin bagaimana Dengan kesenian Jawa Campur Sari itu Satu Bisa dinikmati Semua golongan Dan juga Bisa lestari Namun saya Pada ulang tahun Campur Sari Kita ke delapan Sinar Bar sekarang Mengadakan Pagelaran Dengan Penyanyi terbanyak Di dunia Pemusik terbanyak Di dunia Kita mengadakan Pagelaran Dengan Pemusik 100 orang Semuanya Yang main musik 100 orang Penyanyinya 60 orang Dari Jawa Tengah Jakarta Solo aja Datangkan 25 orang Jadi semua Jadi semua Pemusik Pemain Semuanya 258 orang Akhirnya Dapat muri Dapat muri Sebuah penghargaan Pada ulang tahun Kedelapan Jadi Pematasan musik Mungkin Terhadap disini Dengan peserta Terbanyak di dunia Alhamdulillah Dengan 258 Pemain Sekaligus Jadi Saya mengharapkan Bagaimana Musik kita ini Musik campur sari ini Klasik ini Bisa Dilestarikan Selama-lamanya Karena Seperti saya nyanyi tadi Musik Jawa itu Pitutur-pituturnya Sangat luhur Tadi kan Satu lagu tadi Contohnya Satu lagi Bagaimana Tentang manusia hidup Banyak contoh Lagu yang sangat bagus Yang bisa kita nikmati Dan Memberi ajaran-ajaran Yang sangat baik Jadi harapan saya Dan ini terjadi juga Di mana-mana Mbak lihat di Youtube Campur sari Disukai banyak orang Disukai banyak orang Saya kira begitu Harapan besar Tidak hanya Jawa Kalimatan Sumatera Atau seluruh daerah Di Indonesia Tapi Campur sari Juga bisa diterima Di kaca Internasional Begitu ya Pak Karena Tidak hanya Orang Jawa saja Yang mencintai Tapi juga Masyarakat luas Bahkan mereka Yang mungkin Jauh-jauh Tinggal di luar negeri Tapi tetap Mendengarkan Musik asli Indonesia Yaitu musik tradisional Campur sari Pak Singkat saja Dua kata Yang menggambarkan Tentang Campur sari Dua kata saja Pak Dari semua Banyak kata Dua kata Yang menggambarkan Campur sari Dua kata Dua kata saja Campur sari Hebat Campur sari Hebat Oke Pak Mirsa Kita sudah Ada di penghujung Podcast Unboxing Ini obrolan Yang sangat seru Bersama dengan Pak Toto Selagi saya Semakin Mencintai Kebudayaan Terutama musik tradisional Campur sari Kalau kamu Sobat Unboxing Suka dengan konten ini Jangan lupa Like Comment Subscribe Dan share Sebanyak-banyaknya Sampai jumpa Di episode berikutnya See ya See ya Bye 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 Bye